Berita hangat baru saja mencuat kalau jepulon ajang pencarian bakat Karen Puro memergoki sang suami Arya Satria Kelaport berada di apartemen milik Marsyanda. Hal tersebut pun semakin memanas kalau hubungan rumah tangga antara Karen dan suaminya sedang berada di ujung tanduk. Karen pun memang mengaku jika ia berteman dengan Marsyanda. Namun dirinya tak pernah menyangka jika sang suami bisa berada di apartemen milik temannya tersebut. Penyanyi cantik itu tentu merasa kecewa lantaran Marsyanda seolah menyembunyikan keberadaan sang suami dan anaknya di sebuah apartemen. Namun diketahui Karen tak berspekulasi jika sang suami berselingkuh dengan Marsyanda. Dan klarifikasi dari pihak terkait pun masih terus ditunggu. Kemenangan Timnas Indonesia versus Thailand dalam lagasi Games 2019 memang menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Namun dibalik euforia tersebut, terselim berita menarik dari jaka Twitter. Ya, diketahui Maria Ozawa alias Miyabi mendatangi Stadion Rizal Memorial di Manila untuk mendukung Timnas Indonesia. Ya, tentu saja hal ini membuat heboh di media sosial tanah air. Terlebih, aktris yang diidolakan banyak pria ini memakai jersey kebanggaan Timnas. Sudah dekat menuju pelaminan, dua sejoli Reski Aditya dan Citra Kirana kemarin baru saja melaksanakan sebuah prosesi prapernikahan. Diketahui menjelang hari bahagiannya, Citra Kirana menggelar acara pengajian dan siraman pada hari Selasa kemarin. Acara yang dikelar di Bandung, Jawa Barat tersebut diunggah oleh Citra melalui akun Instagram pribadinya. Tampak bagaimana wajah cantik wanita berusia 25 tahun itu meminta restu dan doa di hadapan orang tua dan keluarga. Selamat malam pemirsa Inser. Selamat datang di Inser Story bersama saya Rian Ika. Dan tadi itu merupakan informasi selebriti terupdate hari ini yang sudah dirangkum oleh tim kami. Dari mulai Karen Puru yang punya masalah dengan sang suami, dia mengaku bahwa dia mendapatkan KDRT. Kemudian sang suami pergi dari rumah membawa anaknya sampai akhirnya ditemukan sang suami di apartemen milik Marsyanda. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan sang suami dan juga Marsyanda? Hanya mereka yang bisa menjawabnya. Termasuk juga dari seorang Maria Ozawa alias Miyabi. Ada yang tau Miyabi gak sih? Aku tuh gak tau loh Miyabi siapa. Aku gak tau loh Miyabi itu siapa ya. Tapi beritanya bahwa Miyabi ini mendukung timnas U22 Indonesia saat melawan Thailand di SEA Games 2019 di Manila, Philippines. Ya barangkali dukungan dari seorang Miyabi untuk timnas Indonesia harus kita apresiasi. Apresiasinya bukan dengan menonton filmnya ya tapi cukup bilang terima kasih banyak Miyabi. Boleh kasih tepuk tangan buat Miyabi. Thank you. Dan juga yang terakhir berita bahagia dari seorang Citra Kirana dengan Reski Aditya yang dikabarkan akan segera menikah. Aduh kita bahagia sekali. Semoga lancar sampai dengan hari H tidak ada gangguan apalagi orang ketiga. Semua boleh bilang amin, satu Indonesia bilang amin. Tapi ya pemirsa insert, begitulah percintaan ya. Ada yang cintanya berakhir dengan pernikahan tapi tidak sedikit juga yang cintanya berakhir setelah pernikahan. Termasuk bintang tamu kita malam hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang beriak ini dia, Giselle. Halo. Halo. Selamat malam. Lucu sekali insert story ini ya. Selamat datang loh. Thank you, terima kasih banyak sudah datang. Pilihan tepat pakai sepatu begini ya. Kenapa? Berdiri ini sejam. Jangan khawatir nanti kita punya kursi yang harus kamu duduki dan kita akan memberikan pertanyaan yang harus kamu jawab ya. Tapi sebelumnya pemirsa kita harus mengucapkan selamat ulangan tahun untuk Giselle. Kemarin baru berulang tahun yang ke-19. Di diskon banyak banget. Yang keberapa sih? Aduh malu ah, udah ah. Gak usah malu, tenang-tenang. 29. 29 gak kelihatan sama sekali loh. Udah lewat lama juga. Gak kelihatan, aku kelihatannya berapa? 28 lah. Dikit, berikit. Benda doang setahun. Giselle di umur 29 tahun ini kamu kan status juga sudah berbeda. Tapi ini aku pengen tahu dari seorang Giselle ya. Kamu jawab jujur, kita juga pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan insert story. Pasti pengen tahu apa sih yang berbeda di umur 29 ini? Yang berbeda, selain umurnya berbeda pelajaran-pelajaran yang aku tahu di kehidupan. Apa sih pelajaran yang paling kamu? Banyak, banyak banget. Kalau dijelasin gak cukup durasinya. Cuman yang pasti banyak lah ilmu-ilmu yang makin aku tahu. Yang mendewasakan diri dari semua sisi gitu yang buat belajar buat di kehidupan selanjutnya. Lebih bahagia? Oh, kalau ukuran bahagia mungkin setiap orang berbeda-beda. Bagian mana ada yang lebih bahagia, bagian mana sebenarnya ada penyesalan. Di bagian mana ada perasaan campur aduk semuanya. Tapi overall, kita harus selalu bersyukurkan. Setiap harinya, karena ada hanya hari ini. Yang pasti yang penting hari ke depan dijalani dengan lebih baik. Karena kita hidup di hari ini ya? Betul. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan seorang Giselle, kita juga akan melihat apa yang menjadi sorotan terbaru dari seorang Giselle beberapa waktu belakangan ini. Ini dia. Terima kasih. 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 Ada, ada. Kalau gak gempor juga gak sih, kan masing-masing. Oke, oke. Cuma emang udah jatahan, jadi aku kayak setiap tahun itu kalau bisa, kalau ada waktu, ada rezeki, ada kesempatan. Meluangkan waktu buat kumpul bareng temen-temen aku yang di Surabaya, itu temen-temen SMA ku. Oke, hai Surabaya, halo selamat malam Surabaya. Ini ada artist Surabaya datang ke sini ya, mampir ke Insert Story. But anyway, selamat ulang tahun, tapi kita juga happy sekali ya melihat kamu merayakan ulang tahun dengan sahabat-sahabat kamu barengan sama Bu Ijin juga di sana ya. Ya, happy apa happy? Aku happy, aku orangnya jujur. Karena aku tau banget, maksudnya aku tau sekali gitu, pas aku mau berangkat dan segala macam, pasti akan ada postingan, pasti akan ada yang berpikiran positif, pasti banyak banget yang mencaci maki, pasti banyak banget yang berasumsi, tapi aku kan melakukan segala sesuatu, udah siap dengan semua konsekuensinya, yaudahlah. Yaudahlah ya, kan berhak bahagia juga ya. Ya, sebenarnya kayak bahagia gak bahagia itu kan benar-benar relatif gitu, kayak di perjalanan itu ada air mata bahagia, ada air mata sedih, ada air mata itu campur-campur, cuman yaudahlah perjalanan gitu. Perjalanan, termasuk ulangan tahun ke-29 ini juga perjalanan kebahagiaan bagi seorang Giselle. Kita mau lihat lagi ya dalam sebuah tayangan, barangkali untuk memirsa insert, oh ini dia, Giselle, oke ini dalam postingan di Instagram, hashtag Japan Birthday Trip 2019, banyak pasti yang bertanya-tanya, kenapa sih ulangan tahun bukannya ngabisin waktu sama anak, malah pacaran asik sendiri sama temen-temen, gak inget umur, hello baru 29, hello tenang aja. Tapi PO-nya pasti begitu kan semua orang. Aku coba narasinya insert ya. Like I already know. Gak tanggung jawab, cuma rubah perspektif, cara berpikirnya. Itu saya, itu saya. Oke, coba. Itu udah baik suaranya. Oh itu kamu ya, oke. Coba rubah perspektif. Coba rubah perspektifnya jadi lebih positif. Itu menenangkan gitu. Mungkin bisa. Mungkin bisa nemu jawaban-jawaban yang lain lebih baik. Because I have my own reason, yang panjang banget kalau mau dijelasin di sini, biar aku sama orang-orang terdekatku aja yang tahu. Kondisinya mungkin memang tidak sempurna, tapi kami berbahagia, kami bersyukur, sedikit-sedikit melanjutkan hidup gitu. Peace, love and go, semuanya. Tapi ada satu kalimat bagus sekali dari Gisal, captionnya adalah, kami memang tidak sempurna, memang tidak sempurna. Memang keadanya gak sempurna. Tapi kami berbahagia. Itulah tujuan hidup, bahwa tidak ada yang sempurna, tapi kita juga harus merasa bahagia. Bahwa bahagia bukan proses, bukan tujuan akhir, tapi merupakan proses kita dalam kesehariannya ya. Iya, dalam itu naik turunnya pasti ada. Tapi kan ini netizen banyak tanya-tanya, kok ulang tahunnya gak bareng sama GMP sih, kok balas sama Wijin sih? Iya, jadi memang sebenarnya, aku tuh sekalian juga memberikan waktu di aku pergi itu. GMP itu sama Papa Anding, pergi liburan, menghabiskan waktu. Kan kemarin Mas Gading itu udah syuting film berbulan-bulan, sama GMP sedikit sekali ketemunya. Bukan karena kita sudah berpisah, tapi memang karena dia sibuk banget juga. Jadi kemarin mereka liburan bareng, jadi menurutku di momen itu semuanya berbahagia dengan porsinya masing-masing. Masih ya menurutku ya emang gak sempurna sih, tapi ya it's fine. Berbahagia dengan porsinya masing-masing? Bagus banget sih kalimatnya bagus banget, pasti udah dipersiapkan dua bulan ya. Aku tuh gak even tahu hari ini mau dibahas apa. Oh masa sih? Pasrah! Pasrah, oke. Terima kasih banyak kamu sudah pasrah dan kita juga minta kamu mengomentari sebuah video dari mantan suami kamu. Mari kita putarkan. Cuman gak sih gue, gue selalu bilang gue gak pernah nyasel, nikahin Michelle gitu. Karena hasilnya ada GMP. Iya, betul. Jadi gue gak pernah, jadi kalau misalnya suatu saat nanti GMP udah gede juga nanya, how's your wedding dad with mom gitu. It was beautiful, it was beautiful. Tapi memang kita nemu satu masalah yang memang itu tidak bisa satu lagi gitu. It was beautiful. Bisa aja loh ya. Aku gak mau nonton video itu sampai sekarang. Oh iya? Karena pasti bersedih. Emang kamu sedih? Jangan colok aku dong, colok produser aku aja ya. It was beautiful. Tidak ada penyesalan sama sekali. Kamu? Sama, tidak ada penyesalan sama sekali. Penyesalannya adalah untuk keputusan-keputusan salah yang kita ambil di sepanjang perjalanan itu yang akhirnya menggiring ke suatu keadaan yang akhirnya tidak bersama lagi. Keputusan-keputusan salah itu yang aku selalu sesalkan sebenarnya. Hebat kalau gak ada pelajaran itu aku gak akan tahu hari ini kalau itu adalah kesalahan gitu. Jadi menurutku pelajaran yang sangat mahal harganya tapi ya at least aku belajar. Kami belajar. Luar biasa lah pemirsa. Kita boleh kasih apresiasi, kita kasih tepuk tangan. Ketek aku basah nih. Dua-duanya tidak ada penyesalan sama sekali. Guiding tidak menyesal, Giselle pun tidak menyesal dan kami pun tidak menyesal mengundang kamu ya. Karena kamu juga harus mengomentari video yang berikut ini. Silahkan kita putarkan. Apalagi, Jumintan. Apalagi. Boleh kita putar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kisahlah keinginanku. Selagi masih ada waktu. Jangan diraukan diriku. Apa yang pertama kali ada dalam pikiran kamu ketika kamu menyaksikan video itu? Karena itu kan beberapa bulan yang lalu. Benar, pertama kali lihat juga aku gini. Wah, tapi aku tahu banget dia bukan tipe orang yang bisa mengeluarkan isi hatinya di depan orang-orang. Jadi aku tahu, wah tuh meni ada apa nih gitu. Makanya langsung, kita kan berkabaran apa semua masih baik ya. Seperti sahabat gitu. Terus pas hari itu berchattingan, terus aku bilang ada apa video kemarin. Oh kamu chatting, kamu chatting. Masih, ambil sekarang juga masih. Saat video ini viral kamu sempat tanya? Kita ada urusan apa lah, aku tuh lupa ya. Soal game PM, aku lanjut dong kan depo juga. Ada apose gitu kan. Kenapa mas itu videonya? Itu anak-anak emang. Gitu ya, dia sedikit emang anak-anak tuh benar-benar. Jadi emang mas Gede itu biasa. Kalau ada live music, dia ikut nyanyi. Pasti. Pasti. Habis gini lagunya bebas, lepas tuh biasa tuh. Tapi itu gak direkam ya, gak viral ya. Biasa rekam-rekam-rekam cuman gak viral. Karena kali ini dia tuh dipercandain temen-temennya. Karena lagunya kan liriknya sedih dan sedikit-sedikit. Mungkin mereka merasa ya memper-memper tentang perpisahan. Dengan apa yang sulit dialami. Diperesin tisu. Nih, nih, nih. Nah tisunya itu ada mengandung minum yang membuat matanya perih. Jadi dia gini-gini ke belakang tuh gitu. Dia ngomel. Nih, anak-anak nih emang benar-benar. Tisunya ada ininya. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Jadi karena matanya sakit. Itu beneran deh. Kamu undang dia lain kali ke sini. Oke, nanti. Jawabannya sama, aku gak bohong. Nanti kita undang, nanti kita undang ya. Tapi kamu sedih gak sih? Kalau mau datang gitu. Kamu sedih gak sih akhirnya ketika tahu bahwa ternyata nangisnya bohongan? Bagikan benar-benar mata pisau dua ya. It's okay, gak apa-apa. Pemirsa, tapi yang menjadi kesulitan pastinya untuk mereka yang sudah berpisah. Bagaimanapun anak tetap harus menjadi prioritas utama. Dan kalau aku secara pribadi melihat mereka ini sangat luar biasa sekali. Berpisah tapi komunikasi tetap berjalan. Tapi anak tetaplah anak. Pasti mereka juga punya keinginan tersendiri. Termasuk keinginan GMP. Apa yang diinginkan? Hari itu datang. Hari itu malam itu. Persis malam itu aku tuh nonton. Sayangnya GMP gak jadi nyanyi. Karena acaranya untuk dewasa ya. Tapi kamu ngeliat ketika GMP nyanyi sama personil hon lagu favoritnya dia. Barengan sama mantan suami, barengan sama Gading tuh gimana sih perasaan kamu? Saat itu kamu di Jepang kan lagi ulang tahun ya? Pulang. Sudah pulang. Sudah nyampe Jakarta tapi waktu itu Mas Gading bilang kalau keburu nyusul sini. Karena lagunya masih dimainin malam katanya. Cuman pas aku mendarat urusan bagasi dan koper lama-lama jadi ini tetep gak keburu. Cuman dapet kabar juga kalau GMP gak jadi nyanyi. Jadi yaudah. Tapi ngeliat video itu pastinya terharu. Pastinya ada sedikit perasaan aduh kalau bisa nemenin GMP disitu juga pasti lebih komplit for her. Gitu kan tapi yang pasti yang paling mendominasi perasaannya haru karena melihat anak aku bisa akhirnya nyanyi walaupun latihan gitu ya. Semua mereka terharu banget bangga. Memang GMP memang gak tampil di acara itu karena acara untuk dewasa. Tapi di layar besar itu keluar mukanya GMP dan kita semua penonton tuh ya saling semua. Aku bangga sekali dan saya kayak wah gila ini bener-bener maksudnya kayak gak putus-putus berkat Tuhan atas kami-kami semua satu-satu kayak terus gitu. Tapi liriknya bagus ya, back to your side, back to you again. Anaknya tau aja ya, gak karena sebenarnya itu lagu dengeran bapaknya katanya sama mbak dirumah. Oh itu jadi Gading suka lagu itu ya? Mas Gading suka lagu itu sama mbak yang dirumah suka lagu itu. Jadi terus pas GMP main kesana nyangkut di telinga dia, dia suka dia hafal awalnya gitu. Pas dia request ke aku minta diputarin lagu itu aku bingung itu lagu apa? Lagu apa ya? Itu lagunya spesial buat anda pemirsa insert yang pengen balikan lagi dengan seseorang. Bukan pacar, siapapun itu cocok ya, back to your side. Bisa juga itu karena jarak jauh nek. Oh LDR. Iya dengerin. Ladies Lingkui Rappapun. Jangan dong. Oke oke, ini kita akan lihat ya apa sebenarnya diinginkan oleh seorang Gempi ini loh, kepengennya Gempi loh mama. Oke, dan what surprise do you have for me? Milk, I'm just eating milk, 1 plus, no. Coba. Aku lagi latihannya. Jadi tak tahu dia apa umur lima soalnya udah mau lepas duduk kan. Hebat banget. Terus lu gak dengerin gilatnya. Nah. Tentang-tentang. 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 Tentang-tentang cepet. Tentang 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 cepet. Taranya langsung bersamaan. Yang pertama boleh kasih tepuk tangan untuk Melody Ricardo. Intan Erlita. Dan Misterious Guest kita malam hari ini adalah Weijaya Sabutra. Aka Lee Jin. Ya Allah. Ya ampun, tapi kalau lagi ngantuk-ngantuk orang tidur sih bisa ya. Maaf sebentar. Coba saya lihat. Saya kenal Wee Jin baik, ini bukan Wee Jin. Apa? Ini mah anak Jin. Gitu dong. Hah? Maaf, kenapa? Ada masalah apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maaf, saya bukan dari Indonesia. Benar-benar. Apa-apa. Ini bukan Melaki Ricardo. Siapa? Kamanan pabrik. Julit ya. Oke, oke. Sebelah saya dong, lihat. Siap. Oh iya, iya, iya. Cantik ya. Cantik banget Angel ya? Gak? Bukan. Oke. Oke, tahan sebentar. Gisel, Melanie Ricardo, Intan Erlita. Dan juga pemain karambol. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami. Hanya di Insert Store. Itu doang. Udah siap loh dengan pertanyaan. I'm from Indonesia. I don't want so ever.